Video ini tips perawatan saat muncul bunga agar tidak rontok, menghasilkan tangkai bunga seperti ini. Selamat pagi kawan, salam jambu. Melengkapi video sebelumnya, cara jambu citra berbuah dalam pot part 3, jika dilakukan pemupukan 2-3 kali secara berurutan dengan kocor maupun semprot setiap minggu, jika kemudian 3 minggu berikutnya mulai muncul bunga, dan berikut video ini tips tutorial tanaman buah, cara perawatan setelah pemupukan membuahkan agar bunga jambu air madu citra tidak rontok dalam pot. Masih di playlist Akademi Online Mengingatkan video ini, cara citra berbuah dalam pot part 3, Kocor pemupukan dengan monokalium puspat 10 gram ditambah 1 liter air, ini adalah kata kunci untuk racikannya saja. Tentu, kocor pemupukan sampai menetes di bawah pot. Jika potnya cukup 2 liter sudah menetes di bawah pot, Maka, menyiapkan air 3 liter ditambah 30 gram monokalium puspat. Kemudian, kocor pupuk ini cukup 2 liter dulu, sampai menetes di bawah pot. Kemudian, 3 jam berikutnya masih ada sisa pupuk 1 liter, maka dikocor sisanya. Sekarang, melanjutkan topik ini. Kelebihan bunga jambu air, jika terjadi hujan lebat dan angin kencang, Walaupun saat ini cuaca sebenarnya masih musim panas, maka bunga jambu air tidak akan rontok. Caranya, ada 5 tips. Tips pertama, jika bunga mulai muncul masih imut seperti ini, Maka, cukup siram air pagi dan sore hingga 1 minggu sebelum panen buah. Siram airnya sebelum pukul 8 pagi dan sesudah pukul 4 sore. Oke, jika tidak dilakukan 1 kali saja dalam 1 hari, maka beberapa hari berikutnya akan rontok. Tips kedua, mulai melakukan perawatan anti-hama dengan semprot insektisida, Insektisida, takarannya setengah mili per 1 liter air. Setiap minggu disemprot di tempat tangkai dan bunganya. Jika kawan ragu menggunakan insektisida, Bisa dengan menyemprot sabun cuci baju jenis cair, Bisa juga dengan bawang putih di gerus atau tembakau dicampur air sesukupnya. Bisa juga dengan minuman berkabonasi tanpa dicampur air disemprotkan juga di tangkai dan bunganya. Penyemprotan ini sampai bakal bunga ini menjadi bakal buah saatnya bakal buah tersebut dimulai dilakukan pembungkusan. Tips ketiga, jika bunganya seperti ini, maka perawatannya mulai kocor dengan pupuk kalsium. Segala merek dengan takarannya sesuaikan ada di labelnya. Kawan-kawan yang belum paham, silakan gogling dengan kata kunci pupuk kalsium. Aplikasi pupuk kalsium ini dilakukan dua minggu sekali dengan bergantian monokalium pospat. Jadi misal satu minggu monokalium pospatnya dua kali, maka dalam satu minggu monokalium pospatnya cukup satu kali pengocorannya. Kemudian berikutnya dengan pupuk kalsium. Aplikasi pupuk kalsium ini bisa dilakukan hingga mencapai satu minggu sebelum panen. Kalau buah sudah dibungkus, bisa dilakukan satu bulan sekali. Tujuannya agar buah tidak pecah. Jika kawan melakukan agar buahnya berukuran jumbo seperti video ini, maka buah itu akan berukuran jumbo. Jika tidak dibantu dengan pupuk kalsium, maka akan terjadi pecah. Jadi sifatnya pupuk kalsium itu adalah menjadi buah elastis. Sekarang tips keempat. Jika bunga berukuran seperti ini, maka perawatannya dimulailah. Kocor dengan monokalium pospat, satu gram, ditambah satu liter air, satu minggu dilakukan dua kali. Misalkan kocor pupuk ini hari Rabu sore, maka hari Minggu sore dikocor dengan takaran yang sama. Jadi satu minggu dua kali secara teratur. Tentunya pengocorannya membuat volume air hingga air menetes di bawah pot. Cara ini bisa dikocor terus-menerus satu minggu dua kali dengan takaran seperti ini hingga satu minggu sebelum panen. Biasanya akan muncul bunga baru lagi di tempat tangke lainnya. Amati bunganya dan amati tangkenya. Tangkenya cukup panjang. Ini membuktikan dengan carat perawatan di atas, maka tangke dan bunganya sehat dan kuat seperti ini. Jika terjadi hujan lebat dan angin kencang, maka bunganya masih tetap kondisi seperti ini. Sebelum melanjutkan tips terakhir kelima, maka kawan-kawan perlu memperhatikan bakal bunga yang akan muncul lebat karena hanya jenis king rose apple yang tidak mudah patah, walaupun beban buahnya sangat berat. Jadi perlu diperhatikan adalah penyangga dengan tali dikaitkan dengan tangke di atasnya supaya tangke tetap tahan terhadap beban buah yang lebat. Nah, kapan saatnya buah juga dibungkus? Itu adalah seperti bunga masih berukuran ini, belum saatnya untuk dilakukan pembungkusan. Dan yang paling tepat adalah pada saat buah berukuran seperti ini, sebelum dibungkus, maka pada sore hari dilakukan penyemprotan ada di tangke di buahnya yang masih kecil ini dan di bawah daun dengan CPT, jad pengatur tanaman dengan takaran 1 mili per 1 liter air. Maka pada keesokan harinya, buah tersebut mulailah dilakukan pembungkusan. Biasanya akan menghasilkan buah berukuran jumbo. Tips kelima, kocor POC. Misalkan, jika Rabu sore dan Minggu sore kocor monokalium pospat 1 gram ditambah 1 liter air, maka kocor POC-nya bisa dilakukan pada hari Jumat sore. Cukup 1 minggu sekali. Terpenting pada saat mulai muncul bunga, bisa dilakukan penaburan kompos atau pupuk kandang yang sudah terfementasi baik dicampur dengan kokopit plus dolomit secukupnya. Oke kawan, semoga tips ini bermanfaat. Sampai ketemu video berikutnya yang lebih menarik. Salam Jambu, Enjoy, and Happy Gardening. Peace.